Baiklah, saya akan mereview tentang materi pengukuran visus, mata, dan buta warna. Ini dilakukan dengan senia loncar. Tujuannya adalah untuk mengotongi fungsi penggiatan setiap mata. Standarnya itu berdasarkan Permenoker, nomor 35 tahun 2008, tentang pedoman diatmosi penilaian cacat pada keselakatan dan penyakit hebat kerja. Ketajaman penglihatan atau visus merupakan pembersihan fungsi mata. Kemudian ketajaman penglihatan dapat diukur dengan senia loncar. Bila penglihatan kurang, maka dapat diukur dengan kemampuan melihat jari, hitung jari, atau koreksi sinyal. Besarnya kemampuan mata membedakan bentuk yang renceng benda ditentukan dengan kemampuan melihat benda terkecil yang masih terdapat, yang masih dapat dilihat pada jarak tertentu. Peralatan yang digunakan, senia rencar, terdiri dari besar huruf pada kartu untuk dapat dilihat. Dilihat telah diatur, kemudian warna huruf atau angka hitam dengan dasar putih, dan warna huruf atau angka putih di asar dasar hitam. Pencahayaan mata belakang sebesar 50 lux, sedangkan pencahayaan pada kartu snellen yang menggunakan lampu adalah sebesar 500 lux. Jarak baca adalah 6 meter, atau setidaknya 3 meter dengan menggunakan jari ini. Pada jarak ini, dianggap mata yang diperiksa tidak lagi berakomodasi. Kedua mata diperiksa dengan cara menutup suatu mata bergantian. Penderita diminta melihat pada angka atau huruf pada kartu dan menyebutkan angka atau huruf yang diminta. Prosedur teknik atau teknik pemeriksaan yang pertama, pasien duduk menghadap pada optotype snellen dengan jarak 6 meter. Jarak baca adalah 6 meter, atau setidaknya 3 meter dengan menggunakan cermin. Pada jarak ini, dianggap mata yang diperiksa tidak lagi berakomodasi. Kemudian, kedua mata diperiksa dengan cara menutup suatu bagian mata secara bergantian. Penderita diminta melihat pada angka atau huruf pada kartu dan menyebutkan angka atau huruf yang diminta. Kemudian, hasil pemeriksaan ketajaman penglihatan ditentukan dengan melihat kemampuan mata membaca huruf-huruf berbagai ukuran pada jarak beraku. Maksudnya, dinyatakan dengan angka pecahan seperti 20 per 20 untuk penglihatan normal. Mata dapat melihat huruf pada jarak 20 paki yang seharusnya dapat dilihat pada jarak tersebut. Kemudian, ketajaman penglihatan normal bervariasi antara 6 per 6 sampai dengan 6 per 6 atau 20 per 15 sampai 20 per 20 paki. Maksudnya, ketajaman penglihatan dengan ketus nelen. Ketajaman penglihatan 6 per 6 dapat melihat huruf pada jarak 6 meter yang oleh orang normal bervariasi tersebut dapat dilihat pada jarak 6 meter. Bila hanya dapat membaca huruf pada huruf baris yang menunjukkan angka 30, ketajaman penglihatan 6 per 30. Bila hanya dapat membaca pada huruf baris yang menunjukkan angka 50, ketajaman penglihatan 6 per 50. Bila ketajaman penglihatan 6 per 60 hanya dapat membaca pada huruf jarak 6 meter yang oleh orang normal dapat dilihat pada jarak 60 meter. Gangguan penglihatan warna. Orang normal memiliki kemampuan untuk membedakan warna sinar yang masuk berdasarkan foto sektor dan reaksi foto kimia retina yang berbeda. Warna dasar yang dilihat adalah hitam, putih, hijau merah, bunuh biru. Ishira, ishihara, tes ujian untuk melihat ada tidak ini kelainan pada penglihatan pada warna dengan melihat angka atau pola yang ada pada kartu dan penglihatan macam warna. Penderitaan buta warna atau dengan kelainan penglihatan warna dapat melihat sebagian atau sama sekali tidak dapat melihat gambaran yang diperlihatkan. Seperti ini tesnya, ishihara, tes. Tes ishihara, dasar dipakai untuk menghadapi cerita penglihatan peralatan kartu ishihara, teknik pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Penderitaan diminta untuk melihat kartu dan menuntukkan gambar yang terlihat dalam kartu, tidak boleh lebih dari 10 detik. Nilainya, ditentukan ada tidaknya buta warna hijau merah. Orang yang normal dapat mengenali warna gambar dalam waktu 3-10 detik. Bila terdapat kelombatan atau kesalahan dalam pengelolaan gambar, berarti terdapat pelayanan penglihatan. Dari aspek kompensasi cacat, penglihatan, nilainya ini hanya bermakna apabila keadaan sebelum diketahui, cacat yang penglihatan 6x6 dengan koreksi dan melapang pandang normal. Kesimpulan tes, kesimpulan tes, kemudian mengambil kesimpulan, jika buta warna, berarti gambar menjawab salah atau mengambil gambar lainnya. Kemudian tidak buta warna, kesimpulannya dapat menjawab atau menunjukkan langka yang ada pada gambar dalam waktu yang sudah ditentukan. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.